Oke boy, balik lagi sama gue Ari Rais di channel Velak terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah, di video kali ini gue udah sama Om Nyanto lagi Apa kabar Om Nyanto? Halo, kabar baik Terlihat Semangat hari ini Siap Ceria sekali hari ini sepertinya ya Walaupun dari bawah naik ke atas ngos-ngosan For your information, ini gue lagi ada di studionya Beja sama Asuka Ini ada di Cengkareng BTW ini lantai 3 Tadi kurang lebih ada 80 anak tangga yang gue naikin sama Om Nyanto Misalkan bikin lift ya Om Biasa, kita pinjem studio lagi Karena kita mau kembali lagi ke notif Nomor otomotif, kali ini kita akan membicarakan mengenai prosesor Yes Jadi kemarin kita sudah sampai mana ya? Kemarin panjang Om Panjang ya? Iya, nah kali ini seperti yang teman-teman tahu Gue juga baru upgrade Obri itu baru di upgrade Selain kita pasang full peredam Atas bawah kiri kanan depan belakang Kita juga upgrade sedikit audionya Tidak berlebihan karena masih sesuai dengan konsep kita Yaitu street tracing untuk si Obri Nah, salah satu alat yang di install itu adalah Ini, prosesor Nah, kalian pasti penasaran kan? Prosesor itu apa? Karena gue jujur, gue pribadi pun juga Gue nggak tahu prosesor ini apa Daripada kita menerka-nerka seperti lagunya Tante Gigi Lebih baik kita tanyakan langsung sama pakarnya Yaitu Bapak Yanto Jangan gitu lah Gue mau bilang Bapak gitu Ntar sih, ah marah Oh gitu ya Langsung kita tanyakan sama om Yanto Bagaimana om Yanto? Oke, jadi Sebelum kita membahas mengenai prosesor ya Kita kemarin kan sudah bahas mengenai suara Betul Jadi kalau kita berbicara mengenai sound system Itu sudah pasti kita berbicara dengan rambat gelombang suara Kemarin kita sudah jabarkan di sana Dan kenapa Obri suaranya bisa enak? Ya gitu Enak apa nggak sih? Enak Enak ya? Ada setingkat di atas enak Enak banget sih Uw enak Uw enak Jadi sekarang saya mau tanya Saya mau tanya sama Mas Aldi Mas Aldi, begitu kemarin saya sudah pasangin sound system di mobil Obri itu Yang Mas Aldi rasakan apa? Berbeda Oke Berbedaan itu adalah yang pertama Kalau dulu denger lagu itu kayak berasa pada satu titik Contohnya kan speakernya kan tadinya di bawah pintu ya Kanan kiri Jadi berasanya yaudah Oh satu suara Entah itu dari drum, dari gitar, dari bass, dari angklung Dari apapun yang dimainkan oleh musik tersebut Itu keluarnya dari satu sumber suara Oke Nah setelah di upgrade kemarin Itu ada satu perubahan yang berbeda itu adalah Gue tuh kayak nonton konser Oke Telinga tuh sangat-sangat dimanjakan banget Jadi kayak misalnya contoh ya Suara gitar ada di sebelah sini Suara bass ada di sebelah sini Suara drum ada di sebelah sini Tapi vokalnya tetap ada di tengah Di tengah dan di atas tengah itu Jadi di dashboard, di atas set unit Nah di antara pertengahan itu Itu kayak ini suaranya dari sini nih Terus di belakangnya tuh kayak ada macem-macem Ada angklung lah, ada piano lah, ada gitar Nah itu yang gue pertanyakan Om Oke Sebenernya kalau misalnya ngomongin budget Aku sih gak heran kalau audio bisa bagus kayak gitu Karena kan berkaca kemarin itu Aku sempat liat mobil temenku Dia upgrade hampir 30 juta Dan suaranya Jujur Hampir persis, hampir sama Gitu ya 30 juta ya 30 juta Nah 60 ya 60 Oh 60 30 apa 60 60 60 60 juta boy Nah jadi yang gue ingin bingin gitu adalah Suaranya ini kualitasnya hampir sama Betul Tapi budgetnya minim banget Betul Karena total yang dihabiskan itu kalau gak salah sekitar 7 juta ya Om Ya kalau sama head unit mungkin sekitar 10 10-11 juta ya Nah kalau kalian mau tau Nih nonton nih Ada di channel Youtubenya Bekja nih Ada Siap Nah tonton Ada videonya disitu penjelasan Apa aja yang kemarin kita ganti Iya Nah itu dia Om Karena dari perbandingan harga dari yang Anggeplah 10 juta deh 10 juta ke 60 juta Ini kan jauhnya lumayan deh 50 juta kan Iya Tapi jujur telinga gue gak merasakan perbedaan itu Paling kalaupun ada dikit gitu Apa yang bisa sampai segitunya Jadi gini Kalau kita ngomong audio dia Mas Aldi kemarin dengan sekarang itu udah beda jauh Kayaknya Iya Kemarin itu belum bisa ngomong kayak gini nih Iya belum Sekarang udah bisa Iya kan Benar Berarti disitu ada pembuktian Benar Ya Makanya pada saat kita mendengarkan sebuah audio Atau sebuah sound system Itu kita harus dengerin dulu Didengerin baru kita bisa ngomong Oh iya ya Ternyata enak ya Benar Vokalisnya bisa di tengah Kemudian alat instrumen musiknya semua juga ada disana Benar Baik dari high kemudian mid high, mid low, mid bass, subwoofer semua kedengeran Oke Kan gitu Dan yang lebih uniknya lagi Kenapa suaranya kok bisa di tengah Unik kan Iya padahal speakernya bukan di tengah Speakernya gak di tengah Gak ada center speaker loh Gak ada bener Gak ada Gak ada gitu Inilah manfaatnya sebuah prosesor yang akan kita bahas Oke Oke Boleh langsung penjelasan apa sih prosesor ini Ya Prosesor itu adalah sarana untuk membuat sistem tata suara di mobil Makanya ada yang disebut dengan digital sound processor Apa dia fungsinya sama seperti ecu pada mobil? Untuk mengatur keseluruhan benar Yes Seperti itu Oke Sama seperti itu Gitu loh Cuma ini diaplikasikan buat suara Bukan buat mesin Iya Kan gitu Nah Untuk membuat sebuah prosesor itu dia bisa bekerja dengan sempurna Oke Itu harus didukung oleh instalator yang dia mengerti suara Instalator itu maksudnya berarti orang ya? Orangnya Oke Karena apa? Pada saat kita memasang sebuah prosesor Kita harus nge-tune Kita harus tuning yang benar Nah Untuk tuning yang benar Itu ada sarananya Sarananya ada di dalam prosesor Jadi pada saat kita Gini gini Ngomongnya sebalik gampang gini Ini adalah salah satu contoh prosesor Ini contoh aja ya Ini contohnya Seperti ini Ya Ini masih baru Kita buka dulu Masih baru buat gue bawa pulang Semayang kok penir Oke Ini dia Ini dia Ini dia prosesor Kemudian kita lihat Itu kabel-kabelnya Oh dia udah input sama kabel Sudah Sudah input sama kabelnya Ya Bisa tarik Ya Oke Nah Ya Momentum Ya ini adalah salah satu Contoh dari si prosesor Karena memang di luaran banyak sekali prosesor ya Jadi saat ini itu Sudah ada teknologi yang untuk membuat sistem tata suara di mobil Yang tanpa harus kita membeli perangkat banyak-banyak Tapi dia bisa membuat sistem tata suara di mobil itu menjadi enak kayak obri Oke mungkin kalau misalnya dulu itu kita harus kayak beli power Ya Ini penggantinya Ya gini Oke Jadi kalau kita berkacamata Pemasangan audio yang sekitar 20 tahun yang lalu Atau 15 sampai 20 tahun yang lalu Karena memang saya kan mulai dari Mulai di dunia audio kan mulai dari tahun 96 ya Oke Jadi saya tahu persis perkembangannya seperti apa gitu Dulu untuk membuat sistem suara di mobil itu menjadi enak Kita harus membeli amplifier Oh iya Ampli Setelah amplifier Kita harus membeli yang namanya crossover Ya Ya Crossover aktif pada saat itu Crossover aktif yang satu kotak itu Yang satu kotaknya ditaruh belakang Ya betul Kemudian Setelah crossover aktif Kita juga harus membeli yang namanya equalizer Equalizer yang mungkin teman-teman sudah tahu ya Yang dia kotak seperti ini Kemudian ini tombolnya banyak Ya Tombol bulat-bulat gitu Mulai dari frekuensi 20Hz sampai 20 ribu Hz Nah Yang jadi problem adalah Pada saat kita membuat sistem itu katakan Two-way Two-way rear per subwoofer Katakan seperti itu Kita harus membutuhkan disana banyak crossover dan banyak equalizer Kan gitu Nah Crossover dan equalizer itu semuanya sudah masuk ke dalam Alat yang namanya digital sound processor DSP DSP Itu Nah sistem yang saya buat di mobilnya Mas Andi Itu dia Kemarin kita ganti speaker ya Iya Kita ganti speaker Speakernya itu kan gak mahal 1,1 1,1 juta Tapi suaranya mewah Iya Kan gitu kan Nah gini Sombong Lanjutin gak gak apa-apa Sebenarnya bukan saya yang sombong sih dong Sombong Enggak dong Tapi enak gak Enak Lagi dong Lagi Jadi gini Speaker two-way itu speaker yang dua komponen Jadi ada tweeter, ada mid-base Ya Tweeternya kita taruh di dashboard Atau kita taruh di tempat tweeter Oke Ada yang dibuatin tweeter di pilar A Ya Kemudian mid-base nya di pintu Kan seperti itu Kemudian subwoofer nya kita taruh di bawah jok Kan seperti itu Nah Di dalam si processor itu Delapan channel processor Itu dia sudah ada untuk mengatur per channel nya Ini ya Ya Kayak dibilang Ini kan ada channel Disini ada di boy Channel 1,2,3,4,5,6 Oke Betul Nah Ini adalah contoh processor yang built-in amplifier Jadi kita itu gak harus membeli kayak dulu ya Amplifier lagi Amplifier Kemudian crossover Kemudian equalizer Itu kalau kita pilih-pilih Kita beli satu-satu-satu-satu Sangat mahal sekali Sangat mahal dan makan tempat juga Makan tempat juga Dulu bayangin ya Saya dulu pada saat membuat sistem audio di mobil Dengan sistem yang 2-way plus subwoofer Saya butuh equalizer sampai 4 Satunya itu bisa Ya 4 channel Saya butuh 4 channel Jadi cross equalizer 1 yang input 2 channel Output 2 channel itu Harganya sudah 3-4 juta Satu Satu Butuh 4 Butuh 4 Ya Allah Gitu loh Buat nge-queue channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 5, 6, 7, 8 Bayangin aja Saya harus membutuhkan banyak equalizer disana Nah secara manual Kita kan repot Kita harus tarik RTE keluar mobil Kemudian kita respon frekuensinya Kemudian kita mesti mengatur frekuensi yang kurang di mana apa segala macamnya Itu kan sangat repot sekali gitu Benar 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 Nah dengan adanya di ISP ini Ini sangat memudahkan buat instalator untuk membuat sistem batas suara di mobil Jadi udah gak butuh lagi Gak butuh Ampli equalizer segala macam Karena disini sudah ada amplifier nya Berarti ini include amplifier Amplifier Equalizer Equalizer Power Crossover Crossover benar Power itu Power apa yang terimpul amplifier Oh amplifier itu power berarti Yang 2000 4000 Iya Betul Bahasanya lain Cuma begini Kenapa ini bisa membuat enak suara di mobil Dengan speaker yang standar Ataupun speaker yang sudah diganti Jadi pada saat kita memasang Twitter disana Kita bisa langsung masukin Twitter itu ke sini Pengaturannya bisa diatur melalui sini Melalui sini Termasuk speaker yang ada di pintu Termasuk speaker yang ada di pintu Twitter masuk ke sini Midbass masuk ke sini Subwoofer masuk ke sini Semuanya nanti dari cutting frekuensi Kemudian per channel nya Kemudian equalizer independent per channel Kemudian time element nya Semua bisa diatur dari sini semua Diatur dari aplikasi Betul Ini kan kebetulan lagi buka laptop Nih mungkin teman-teman Nanti kita kasih lihat Nah disini tuh ada aplikasi Namanya Momentum Berarti ini memang aplikasi keluaran dari produk ini Betul Jadi ini software nya Software nya Betul Jadi software ini untuk Mencuning Tuning suara Yang nanti akan dihasilkan Kayak gitu Ya jadi itu kan Ibaratnya mengatur lah ya om ya Mengatur Si subwoofer nya Subwoofer nya Midbass Terus Twitter itu Mereka ngeluarnya berapa suara Berapa gelombang segala macam Kayak gitu Betul Berarti Kalau misalnya kita pakai prosesor Spek nya sama nih Twitter Midbass Subwoofer Prosesor Tapi yang tuning nya gak bisa Jadinya berantakan Gak jauh beda sama mobil Betul Mobil juga begitu soalnya Mesin Mesin Sorry Mesin juga begitu Dino Yes bener Itu ada istirahnya Dino nya Jadi sama Dia menggunakan laptop juga Ini kayaknya sih sama ya Kalau aku lihat Sama persis Cuma beda bidang Beda bidang Bener Oke Jadi Buat teman-teman semuanya Yang mungkin lagi mencari prosesor Carilah prosesor Nah ini tips mencari prosesor Boleh nih Boleh nih Boleh nih Jadi Jadi Kita pada saat mau membuat Mau upgrade audio Mau upgrade audio Itu kita bisa mulai dari speaker standard dulu Jadi gak perlu diganti pakai speaker Jangan diganti dulu Oke Jangan diganti dulu Tapi kita harus membeli prosesor nya dulu Karena ini Otaknya dari keseluruhan Prosesor dulu dibeli nih Jadi kalaupun ganti Lo ganti speaker harga 10 juta pun Belum tentu bisa suaranya bagus Karena belum ada yang mengatur Betul Speakernya masih jalan sendiri Ya Oke Separatmu kalau katakan Dan carilah prosesor yang sudah plug and play kabelnya Oh sesuai dengan mobilnya Sesuai dengan mobilnya Contoh Kalau yang prosesor ini Ini sudah tersedia untuk Kabel-kabel Buat Tujuh jenis mobil malah Tujuh jenis mobil Ada Honda Ada Toyota Ya Kemudian ada Nissan Terus Dehatsu Suzuki Itu semua ada Buat quality juga bagus Betul Jadi kayak gini Ini kabelnya ditutupnya tuh Pake ini bahan apa sih om namanya om? Oh kalau ini kan Solasi Solasi yang Apa namanya Yang dia tahan bakar Seperti ini Betul Jadi gak sembarangan Boi Bukan solasi yang lakukan Gulung-gulung itu Enggak ya Betul Ya gitu Dia juga kabelnya juga udah Apa Buat quality itu udah premium Kualitasnya bagus Gitu Dan ini socket to socket Jadi ke mobil itu tinggal Betul Jadi buat mobil Honda Yaudah Berarti socketnya Honda Seperti ini Yang mana Honda Yang ini Kalau yang ini om? Oh sama Jadi ini buat input Ini buat outputnya Oke Ini input ke head unit Ini output ke semua speaker Kayak gitu Nah terus dari sini Ini masuk ke Prosesor Betul Nah disini Itu sudah ada Empat channel amplifier Sudah ada empat channel amplifier Jadi channel satu dua tiga empat Disini sudah ada amplinya Kemudian Disini juga disediakan lagi Untuk input Input buat channel low input Kemudian dia bisa Delapan channel output Jadi pada saat nanti Delapan ini maksudnya Ini ke speaker apa gimana? Ke speaker semua Berarti satu-satu ke speaker Beda-beda? Bisa Jadi nanti channel satu dua Buat twitter Yang channel satu dua Twitter Terus tiga empat Itu buat mid-pass Terus lima enam Ini buat speaker belakang Tujuh lapan buat subwoofer Atau tujuh buat center Yang delapan buat subwoofer Juga bisa Jadi ini sudah lengkap semuanya Ini sebenarnya bukan alatnya doang Yang penting nih Betul Otaknya juga Kalau gak ngerti Iya sama aja Kalau disini sudah lengkap seperti ini Kita baru lihat Spesifikasinya apa Spesifikasi dari Dari si prosesor ini Oh prosesornya Nah kita bisa lihat dari Sininya Saya akan kasih tunjuk ya Oke sebelum kita ke software Saya akan tunjukkan lagi Ke teman-teman semuanya Ini tidak Cuma bisa inputan Untuk head unit Standarnya Atau head unit Yang sudah aftermarket Tapi dia juga bisa bluetooth Hah? Bisa bluetooth Jadi bluetooth dari handphone Dia bisa konek kesini Jadi suara-suara yang Musik-musik yang dari handphone kita Itu bisa konek kesini Tanpa harus Head unit? Tanpa harus Head unit Berarti obrik bisa? Bisa dong Ih gak pernah dikasih tau Ada satu lagi Disini itu ada USB Oh Cara playnya gimana? Tinggal colok USB disini Dan ini sudah high last Auto play Jadi nanti untuk memindahkan Sumber suara dari head unit Original Atau head unit yang sudah aftermarket Kemudian bluetoothnya dari handphone Atau ke USB ini Itu ada aplikasinya Yang ke handphone Berarti nanti playnya dari handphone Yes Kita bisa pilih Coba tolong kasih tau dong Nanti Biar bisa bluetooth Satu-satu Satu-satu Dengerin suaranya enak dulu Baru kesini Iya gak? Kecelek gue Dan satu lagi Ini high res Jadi kita bisa masukin lagu-lagu high res Ya Kedalemnya si USB itu Terus kita bisa langsung play dari sini Suaranya joss banget Enak banget suaranya Rasanya Ah mantap Oke Ini keunggulan dari prosesor yang gini ya Momentum ini ya? Ya momentum itu Nah kemudian Saya akan menjelaskan Mengenai softwarenya Oke Kita masuk ke bagian software Software ya Jadi Speaker yang sudah terpasang di mobilnya Obri itu Itu kan getaway Twitter Midbase Jadi nanti disini Ini adalah softwarenya Kemudian disini kita bisa Atur Nah Channel satu Itu buat Twitter Tuh Channel dua Ini buat Twitter kanan Channel tiga Ini buat Midbase Depan yang Kiri Midrange berarti Masuknya midwoofer Oh midwoofer Oke Karena getaway Masuknya midwoofer Nah ini Ini harus belajar nih Channel empat Ini kita bisa masuk Yang kanan Yang kanan Gitu 5 Channel lima Kalau ditambahkan amplifier Itu bisa buat speaker belakang Oh tambah amplifier lagi Bisa tambah amplifier lagi Atau Bisa tambah amplifier yang empat channel Buat ngedrive Twitter sendiri Midbase sendiri Speaker yang belakang dari Processor Ya Allah Panjang lah gitu ceritanya tuh Gitu Ya Kita bahas sebelum tambah amplifier dulu Jangan Gak usah Gak usah Pusing ntar Jadi channel satu dua Twitter Yang tiga empat Itu buat midbase Kan gitu Nah Channel lima Ini dikosongin dulu Karena kita belum membeli Amplifier 56 berarti kosongin dulu Ya dikosongin dulu Nah speaker belakang bisa hidup Apa nggak Bisa Nanti dia dari Rear Yang dari head unit Oh kita mainkan dari head unit Dari feather nya Oke Betul Kenapa dia bisa enak Seperti itu Berarti head unit ada komponen Mempengaruhi juga dong Sebenarnya Ada Ada Kira-kira standar bisa Lanjut Tom Oke ya Kemudian Channel tujuh Itu buat subwoofer Subwoofer kiri Nah ini subwoofer yang Seperti itu Nah disini kan sudah dipilah-pilah tuh Twitter Midbase Subwoofer Kan gitu Nah baru kita Atur frekuensinya Oh satu-satu Ya Twitter Kiri Kita bisa masukin disini Kita bisa ketik semaunya Misalnya 3500 Hertz Nah disini Slopnya kita bisa pilih Mau 6db 12db 18db 24db Kita atur 12db Ya Kemudian yang Twitter kanan Disamain Harus sama Kiri kanan Betul Nah seperti itu Kemudian kita bisa atur Slopnya di 12db Ya Kemudian midbase nya Kita bisa atur Misalnya Katakan 3000 Misalnya seperti itu Ya Ini kan low pass filter Nah ini untuk memotong Frekuensi atasnya Ini Ini kalau high pass Low pass ini Menjadi band pass filter Oh kalau tadi Twitter itu Yang kita atur High nya ya High nya Gitu Ini low pass filter Yang untuk midbase Kemudian ini high pass filter Buat midbase Katakan Lihat speaker Speaker standar Misalnya Dia bisa bekerja di Area sekitar 80 atau 100 Hertz Gitu Kita bisa atur Nanti kita bisa ukur Dengan real time Analyser disana Seperti itu Nah Untuk menentukan ini semua Ada alat yang namanya Ini Tunggu Wah ini Ini rahasianya Nah Lebih baik kalian Nih Gue saranin deh Ya Bukan apa-apa nih Emang karena Om Yanto ini Salah satu yang sangat spesial Dari Om Yanto ini Awalnya itu perjanjian kita Kita tidak upgrade Speaker Ya Terima kasih